Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita akan bahas tugas kejadian saling bebas dan saling lepas Apa yang membedakan antara kejadian saling bebas dan saling lepas Itu ada pada tanda ini Kalau disini menggunakan kata atau Atau ini bebas ya Dan ini menggunakan saling lepas Tapi maksudnya bagaimana Maksudnya kita lihat ya Kalau atau itu gabungan Atau itu gabungan Kalau dan itu pilihan Salah satu ya Atau apa Kalau dan itu Kalau di dalam logika itu perkalian ya Perkalian kalau atau itu penjumlahan Dalam logika ya Ingat ya waktu dulu Nah yuk sekarang kita lihat yang nomor tiga ini Sebuah kartu diambil dari kartu bridge Sebuah kartu ya Tentukan peluang terambilnya kartu ini Misalnya ini ada as atau king As atau merah As atau keriting Kita lihat dulu kalau misalnya kita ngambil Sebuah kartu as dari kartu bridge Misalnya gitu ya Misalnya kejadian terambilnya kartu as itu adalah na Ini terambilnya kartu as ya Terambilnya kartu as ini adalah na ya Jumlah kemungkinan Jumlah kemungkinannya na Nah kartu as itu kan ada 4 Ada 4 ya Kemudian kita ambil 1 ya Kita ambil 1 karena disininya sebuah kartu Nah jadi ngambilnya 1 4 C 1 ini adalah 4 Nah gitu ya Kemudian misalkan kalau yang C ini adalah terambilnya king ya Terambilnya king King ini ada berapa King ini juga sama ada 4 juga ya Jadi kalau kita ambil king Misalnya P apa kak ya Nah kak aja deh disesuaikan K King itu ada 4 Kita ambilnya terambilnya 1 Juga sama sama dengan 4 Nah ini na ini nk ya Kalau Apa Kalau Seluruh kejadian Terambilnya kartu as atau king Itu adalah Seperti ini Jadi a Gabung k gitu ya A gabung k Ini kan berarti kan na Ditambah N K Kemudian dikurangi N A Irisan K Apa itu N A irisan K Jadi Kalau Jika misalnya terambil Terambil Apa Terambil As yang king Oh tidak ada ya Terambil kartu as Yang King Tidak ada ya Tidak ada Kebetulan as yang king Tidak ada As ya as King ya ing King ya king ya As ya as King ya king Berarti Tidak ada tuh Irisan A Irisan King itu As yang king itu Tidak ada Nah Nol ya Sehingga Jumlah Kejadiannya Kalau digabung Itu jadinya seperti ini Gitu Jadi N A Gabung King itu adalah N A nya 4 Ya Jumlah king nya 4 Juga Dikurangi 0 Atau sama dengan 8 Nah Ada yang kurang ya Karena disini ditanya Peluang Nah Kalau peluang Kalau peluang itu Peluang A Gabung K Ini kan berarti N A Gabung K Ya Per N S Bukan begitu Ya Nah N A gabung K ini berapa 8 N S N S nya itu adalah Jika kita ngambil Terambilnya Sebuah Kartu Gitu ya Terambilnya Sebuah Kartu Dari Seluruh Kartu 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 Bridge Nah Ini sebutnya adalah N N S Ya N S N S nya Itu berapa N S nya itu adalah Semuanya kan ada 52 Jadi 52 C 1 Ya atau 52 Gitu 52 Jadi Jadi Peluangnya juga N A Gabung K Per N S Nah N A gabung K N S nya 8 N S nya 52 Gitu Jadi 8 Per 52 Atau bisa Kita Sederhanakan Kita bagi Berapa Bagi 4 Bisa bagi 4 Bisa ya Ini Sebelah sini Aduh Nah Gini Ya Kalau Dibagi 4 Berarti ini 2 Per 52 Bagi 2 26 26 Bagi lagi 2 13 Jadi 2 Per 13 Nah Gitu ya Jadi inilah Jawabannya Ya Ini ya Ini yang Soal C Tadi ya C Soal C Soal Soal yang lain Caranya sama Juga Yang D Ini ya Yang D Yang E Caranya Sama As nya Ini udah Ada 4 As nya 4 Sama Cuman yang Merah Kalau yang Merah Berarti Disininya NM NM Berarti ya Ini Saya bantu Sedikit ya Berarti Kalau nanti Ini untuk NM Yang merah Ada berapa 13 x 2 Ada 26 Ya Ada 26 Kalau ini Keriting Ada berapa Keriting Ada Ada 13 Keriting Kemudian Paling mungkin Yang irisan Nanti irisan Ada disini Ini irisan As As Berisian dengan Yang merah Berarti ini Ada 2 Ya Merah Yang as Itu kan Ada 2 Disini Juga Irisan As Keriting KI Keriting As Dan juga Keriting Berarti ada 1 Kalau as Dan king Tidak ada Irisannya Gitu Oke Itu adalah Soal Apa Soal Yang Saling Bebas Menggunakan Gabungan Nah Sekarang Yuk kita Lihat Soal Yang Saling Lepas Saling Lepas Saya Pindahkan Ke sebelah Sini Biar Sedikit Lepas Oke Pada Sebuah Kotak Terdapat 6 Bola Merah 5 Bola Biru Diambil 1 bola Berturut Turut Dengan Pengembalian Bola Pertama Tentukan Pulang Terambilnya Merah Dan Biru Oke Nomor 1A Dulu 1A 1B Sama Caranya Jadi Misalnya 1B Jadi Disini Ada 6 bola Merah 6M 6 Merah 5 bola Biru 5B Total Total Disini Ada 11 11 Bola Kemudian Diambil 1 1 Berturut Turut Jadi Yang pertama Ambil Warna Biru Yang kedua Ambil Warna Merah Yang ketiga Ambil Warna Merah Jadi 3 kali Ambil Tapi Setiap Ambil Dikembalikan Jadi Ketika Ambil Warna Biru Sudah Dapat Dikembalikan Jadi Ketika Ambil Warna Merah Pun Isinya Masih 11 Ketika Ngambil Warna Merah Yang ketiga Pun Isinya 11 Jadi Tetap Utuh Tetap Utuh Nah Artinya Apa Artinya Kalau Kita Secara Semesta Dulu Secara Semestanya Dulu Ketika Ngambil Yang pertama Ini Kita Berarti Ngambil Satu Bola Dari 11 11 C1 Atau Sama Dengan 11 Kita Ngambil Bola 1 Dari 11 Itu Ada 11 Cara Atau 11 Kemungkinan Ketika Ngambil Warna Merah Pun Juga Sama Ada 11 Cara Ketika Ngambil Yang Tiga Pun Ada 11 Cara Nah Tapi Untuk Ternyata Kejadian B Kejadian Kita Ngambil Warna Biru Kalau Itu Terjadi Ya Kalau Itu Terjadi Maka Kita Sudah Mengambil Satu Bola Dari 6 Bola Warna Biru Jadi Kemungkinan Terjadinya Kita Ngambil Warna Biru Ada Ada 6 Ya 6 Cara Nah Gitu Ya Kemudian Kalau Kemungkinan Kita Ngambil Warna Merah Ternyata Ternyata Berhasil Ngambil Warna Merah Berarti Ada Berapa 5 Cara 5 Cara 5 Bola Dari 5 Bola Kita Ambil Satu Berarti Ada 5 Cara Begitu Juga Yang Terakhir NM Yang Terakhir Juga 5 Cara Berarti Dengan Demikian Bahwa Peluang Terjadinya Kita Ngambil Warna B Irisan M Irisan Lagi M Ya Itu Adalah Peluang Ngambilnya B Dikali Peluang Ngambilnya M Ini B Lagi Ting M Ya Kemudian Peluang Ngambil M Lagi Nah Jadi Ini Adalah N B Per NS Yang Ini N M Per NS Yang Ini Ngambil N M Per Aduh NS Nah Gitu Ya N B Per NS Ini Adalah N B 6 NS 11 N M 5 Per 11 Setelah Lagi 5 Per 11 Ini 30 Kali 5 150 50 11 Kali 11 Kali 11 Itu 1 Sipo 2 1 Nah Gini Ya Jadi ini adalah Peluang Terjadinya Kita Ngambil Warna Bola Biru Kemudian Warna Bola Merah Kemudian Bola Merah Ya Atau Kalau kita Hitung Berapa Nih Pilih Nih Ya 150 150 Dibagi 12 220 220